Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Ardion Rizky Pramanaputra namun gue yang hadir dalam video kali ini mau gue absen dari mana saja asal daerahnya tulis di kolom komentar ya siapa tahu ada yang satu daerah jadi bisa nambah seduluran nah untuk yang menonton video kali ini saya doakan juga semoga sehat selalu diberikan umur yang panjang serta diberikan rezeki yang halal barukah amin ya robbal alamin nah dalam video kali ini saya akan membahas mengenai unit HW 015 nah seperti apa review selengkapnya yuk simak videonya sampai akhir ya nah dalam video kali ini saya akan membahas mengenai armada pameran Gias yang dibeli oleh PO Haryanto sekarang lagi parkir di terminal wisata Sunan Kudus bukan lagi nunggu rombongan diarah ya tapi bawa rombongan untuk kunjungan di Kudus dan untuk unitnya sendiri ini diparkir disini menunggu rombongannya selesai kunjungannya nah jadi dulunya armada ini dipamerkan di ajang Gias atau Gaikindo Indonesia International Auto Show pada tahun 2019 oleh karoseri Laksana yang kala itu memberi nama produk ini dengan nama legasi SR2 Transporter nah kenapa kok diberi nama Transporter karena unit ini mempunyai bagasi yang luas setara MHD bisa mengangkut motor posisi berdiri karena didukung juga dengan bagasi space frame sebab menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 air suspension nah pada waktu itu saat dipameran armada ini sold out ke PO Manhattan yang kemudian direpaint menjadi livery seperti ini dan mengisi kode M433 nah pada bulan Juli tahun 2021 yang lalu armada ini dibeli oleh PO Haryanto dan sempat dibawa ke garasi Kudus untuk memasang stiker PO Haryanto dan menara Kudus dan akhirnya unit ini dibawa ke garasi wisata Tangerang sebab ditugaskan untuk menjadi unit wisata di sana ya yang kemudian ditambah corak livery lagi di bagian samping depannya dan kemudian barulah ditambah stiker wayang Warkudoro nah ngomong-ngomong soal armada pameran Gias kabarnya juga laksana dengan 3 bis yang dipamerkannya yaitu legasi SR3 Ultimate legasi SR3 Switch Kombi dan legasi SR3 Switch Family bakal roco ke PO-PO daerah Muria Raya mungkin seperti roco ke garasi Beju ke garasi Nusantika ke garasi Sahalah ke garasi Mujijaya dan mungkin juga ke garasi PO Haryanto nah nanti kita tunggu kedatangannya biar bisa review detail unitnya seperti apa ya nah yuk selanjutnya kita lihat tampilan HW 015 ini yang sedang menunggu rombongan dan parkir dulu di terminal wisata Sunan Kudus ini ya nah inilah dia armadanya teman-teman HW 015 Haryanto wisata divisi Tangerang berbodi legasi SR2 HD Prime dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 R suspension unit ini merupakan unit X pameran ya pameran Gias yang dibeli oleh PO Manhattan dan sekarang dibeli PO Haryanto nah unit ini tuh kalau nggak salah dulunya pas dibeli waktu pandemi itu unit inilah yang pertama kali atau mengawal mengawali diterjunkan kembalinya armada-armada wisata ya setelah mulai meredahnya pandemi armada ini itu yang pertama ditugaskan di armada wisata nah ini jadi armada wisata Tangerang untuk headlampnya ini sudah diganti ya headlamp SR2 di custom jadi black smoke seperti ini dan untuk komposisi lampunya bagian sini lampu jauh sepertinya sudah diganti juga untuk lampu dekat sudah pakai proyektor nah ini bawahnya juga ada LED LED tambahan di bawah lampu ya di custom sendiri di pojokan sini ada embosnya Laksana karena lampu SR2 ini merupakan lampu desain dari karoseri Laksana ya nah di bawah sini masih ada stikernya Manhattan patent yang kemudian diatasnya ditutup stiker PO Haryanto ya karena unit ini belum sempat di repaint nah untuk bempernya ini edisi yang sudah penyegaran pertama ya karena dulu bemper SR2 yang pertama itu bentuknya seperti ini kemudian disegarkan menjadi seperti HW 015 ini dan kemudian setelah ini disegarkan lagi menjadi model yang panorama ya model SR2 terakhir ini juga pakai variasi milat warna putih tengahnya ada ini emblemnya Mercy ini ada aksesori seperti strobo ya nomorannya 015 nah ini topinya juga sudah yang edisi facelift karena untuk double glass pertama Laksana itu bentuknya yang seperti ini ya dan untuk letaknya agak ke atas kalau yang versi ini ya W 015 sudah direndahkan jadi pandangannya bisa lebih leluasa nah ini ciri khas dari SR2 Laksana itu kaca atasnya agak miring ya miring sekali ke belakang ini desainnya cakep SR2 nah ini untuk pintu sampingnya dia model sliding seperti ini nah ini untuk bagian depannya sudah ditambah ya ditambah livery lagi ini dulunya disini polosan sekarang tambah livery baru nah ini selendangnya masih L biasa belum yang SRis ya lanjut kita review bagian sisi kanan dari unit ini nah ini bagian kanannya juga ditambah livery lagi ya dulunya disini polosan putih saja tanpa livery ini diberi livery dengan cat atau karya dari garasi warung mangga Tangerang nah ini tanpa pintu driver unit ini jadi seperti ini tampilannya ini juga pakai weldop chrome ya unit ini nah sampingnya juga masih ada stikernya gede Manhattan ditutup stiker PO Arianto PT Arianto Motor Indonesia stiker menaraktus versi 2 dimensi dan stiker solawat selendang masih L biasa seperti ini belum yang S-series nah ini tingginya itu secara HD ya 3,7 meter dan ini juga tambahan lagi yaitu tambahan penambahan ini wayang verkudoro jadi ditambah sendiri dulunya hanya livery warna merah ombak ini saja kemudian ditambahi wayang merkudoronya ini nah ini pemasangannya terpotong menjadi beberapa bagian ya bisa dilihat ini bagian-bagiannya nah ini yang goresan ini adalah bekas dari pemotongan wayang yang dipasang secara terpisah karena ukurannya yang lumayan besar seperti ini nah ini diberi outline warna hitam karena bodinya sendiri warna putih supaya tetap kontras atau terlihat ya wayangnya ya ini jadi cakep tambah ciri khas PO Arianto pakai wayang verkudoro belakangnya ada stikernya batik nah unit ini sudah lulus uji guling ya yaitu dengan dikasih stikernya ini ini UN ECE R66 rollover test jadi sudah aman unit ini nah ini karena 1626 itu suspensi udaranya tipe narrow ya atau di bawah sasis seperti ini nah untuk kisi-kisi mesinnya bentuknya horizontal karena ini setinggi HD bukan XHD ya kisi-kisi mesinnya vertikal ya nah seperti ini tampilan unitnya setelah diberi stiker wayang verkudoro nah ini bagian belakang dari HW 015 mesinnya dibuka karena untuk mendinginkan ruang mesin ya karena unit ini habis perjalanan jauh tampak ini dapur pacu dari mercy 1626 dan ini ada unit pelangka Nirwana divisi wisatanya Pahala Kencana kalau saya lihat ini dari basic skybus nusantara gemilang ya yang sudah dirombak jadi saplin G3 gunung emas nah seperti ini dapur pacu dari mercy 1626 air suspension dengan mesin OM 906la ini plat dari Jakarta Selatan platnya B7106 SGA nah ini juga tak ketinggalan ada stikernya solawat dan batik ya nah khasnya laksana pasti di pilar-pilar sampingnya di cat hitam supaya mengusung konsep floating roof atau atap mengambang jadi kesannya bis ini antara bodi dan atapnya itu tidak menyatu ya ini stop lamp SR2 pada umumnya seperti ini bentuknya untuk muffler bentuk trapezium yang fungsi sepertinya kalau saya lihat ini dua-duanya hitam kemungkinan fungsi semua ya dari muffler nya ini ada empat PO Arianto 015 nah mungkin hanya itu saja ya review saya kali ini mengenai unit PO Arianto W 015 ini dan oh ya ini ada unit lawas milik XPT gudang garam berbodi dari karoseri Moro Dady Prima dengan sasis Mercedes-Benz OH 1521 yang masih terawat hingga kini ya mungkin video ini saya cukupkan hanya sekian terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir semoga video kali ini bermanfaat saya juga mohon maaf apabila ada salah kata akhir kata saya ingin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video yang selanjutnya terima kasih Terima kasih selamat menikmati